Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Apa kabar para teman-teman Para eqat al-iman dimanapun anda berada Semoga dan semoga Kita semua senantiasa dicintai dan dimulyakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya muji basa ilin Baik para teman-teman, para ikhwah Alhamdulillah Pada malam hari ini menjelang subuh Tepatnya pada malam Jum'ah Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah Masih berada di Tanah Haram Mekah Al-Mukarramah Dalam rangka perjalanan untuk melaksanakan Ibadah umrah Dan Alhamdulillah kami sudah selesai melakukan Ibadah umrah yang pertama yaitu dari Rota Madinah Al-Munawar Agak silau ya karena lampunya Dan perlu kami informasikan Untuk saat ini Para pengunjung khususnya para perziarah Yaitu Jemaah Umrah Alhamdulillah lumayan padat para teman-teman Dan cuaca dibandingkan di Madinah Masih mending di Mekah ya Jadi gak dingin kalau di Mekah para teman-teman Namun sebelum kami menyampaikan beberapa hal Yang terkait dengan keutamaan-keutamaan Ka'bah Atau keistimewaan-keistimewaan Ka'bah Terlebih dahulu kami akan mendoakan para teman-teman Mudah-mudahan para teman-teman Youtube Sahabat-sahabat Youtube semua Senantiasa Dipanggil oleh Allah Di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang Bisa menginjakkan kakinya Kedua Tanah Suti Mekah dan Madinah Wabil khusus bisa bersimpuh di hadapan Allah Yaitu di dekat Baitullah Di samping rumah Allah SWT Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim pernah mengeluh kepada Allah SWT Sesungguhnya ya Allah Telah aku menempatkan sebagian keturunanku Di satu lembah yang tidak terdapat tanam-tanaman Atau tumbuh-tumbuhan sama sekali Yaitu di samping rumah Angkobaytullah yang dihormati Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka mendirikan salat ya Allah Maka jadikanlah hati mereka itu cenderung dan rindu kepada mereka Dan berilah mereka riski dari buah-buahan Agar mereka bersyukur kepada Angkobaytullah ya Allah Jadi itulah salah satu permohonan Nabi Allah Ibrahim AS Para teman-teman Sehingga ibu kota Mekah sampai saat ini Para teman-teman Alhamdulillah tidak kekurangan sesuatu apapun Termasuk kebutuhan hidup dan buah-buahan Masya Allah tabarakallah Dan sebagaimana yang para teman-teman lihat di belakang saya Itu adalah Ka'bah Al-Musarrafah yang menjadi kiblat para kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia Yang mana Ka'bah ini memiliki keutamaan atau keistimewaan Di mana keutamaan yang pertama bahwa Ka'bah Al-Musarrafah ini Satu garis lurus dengan Baitul Ma'amur Yaitu pusat para malaikat beribadah di langit Yang kedua Pertamaan yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala di Ka'bah Al-Musarrafah ini selama 24 jam menurunkan 120 rahmat Yang mana 60 rahmat diberikan kepada orang yang melakukan tawaf Yang 40 rahmat diberikan kepada orang yang melakukan salat Dan yang 20 rahmat diberikan kepada orang yang memandang Ka'bah Jadi kita memandang Ka'bah saja sudah mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu 20 rahmat Untuk itu sekali lagi bagi para pengikut setiap channel ini Bila mana ada di antara para teman-teman yang belum menginjakkan kakinya Belum bisa melihat Ka'bah dari arah yang sangat dekat Mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang Segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji Amin, amin ya, muji basa ilin Ini saja yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Eh di nasratu al-mustaqim wa al-akuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!